Gempa bumi terbesar di dunia Apakah teman-teman tahu, dimana saja gempa bumi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah? Senin 6 Februari 2023 lalu terjadi gempa yang mengguncang Turkiye dengan kekuatan magnitudo 7,8. Banyak yang menyebutkan kalau gempa di Turkiye merupakan salah satu yang terbesar dilihat dari banyaknya korban baik itu bangunan maupun jiwa. Kali ini Bobo akan membahas gempa terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Terjadi dimana saja ya? Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, gempa yang terjadi di Chile tahun 1960. Gempa yang terjadi sekitar 63 tahun yang lalu ini memiliki kekuatan yang sangat besar hingga magnitudo 9,5. Dilansir dari Life Science, gempa ini menyebabkan tsunami melintasi samudera pasifik dan menewaskan hingga 6.000 orang. Gempa besar ini terjadi di negara Chile, tepatnya di daerah Valdivia pada tanggal 22 Mei 1960 teman-teman. Tsunami yang ditimbulkan oleh gempa ini menyebabkan kematian dan kerusakan hingga ke Hawaii, Jepang, dan Filipina. Dua hari setelah gempa awal, gunung berapi Ipu Yehwe di dekatnya meletus dan mengirimkan abu dan uap hingga 6 km. Kedua, gempa yang terjadi di Alaska tahun 1964. Tak berbeda jauh dari Chile, gempa Alaska ini memiliki kekuatan yang sangat besar yakni magnitudo 9,2. Gempa dan tsunami yang terjadi di Alaska menyebabkan banyak korban meninggal dan kerusakan parah. Kerusakan paling parah terjadi di kota Anchorage, 120 km barat laut dari pusat gempa. Gempa itu dirasakan di Alaska serta beberapa tempat di Kanada. Sementara, tsunami yang ditimbulkannya menyebabkan kerusakan hingga ke Hawaii. Ketiga, gempa yang terjadi di Aceh tahun 2004. Ternyata Indonesia juga pernah mengalami gempa dasyat. Gempa itu berkekuatan sekitar 9,1 skala Richter. Total ada 227.900 orang meninggal dunia dan sekitar 1,7 juta orang mengungsi di 14 negara di Asia Selatan dan Afrika Timur. Pusat gempa yang terjadi di Aceh ini berada 250 km Tenggara, Banda Aceh pada kedalaman 30 km. 4. Gempa yang terjadi di Jepang tahun 2011 Gempa dasyat di Jepang memiliki kekuatan magnitudo 9,0. Gempa bumi ini juga menimbulkan tsunami hingga banyak memakan korban jiwa. Selain menimbulkan banyak orang meninggal, gempa ini disebutkan memberi dampak yang besar pada sektor ekonomi. Ini karena setelah gempa terjadi, reaktor nuklir ditutup. Padahal, reaktor itu banyak diandalkan oleh industri sebagai pembangkit listrik. 5. Gempa yang terjadi di Rusia tahun 1952 Gempa di Kamchatka, Rusia ini berkekuatan magnitudo 9,0. Gempa ini juga menghasilkan tsunami yang memakan ribuan korban jiwa dan kerusakan luas hingga ke Kepulauan Hawaii. Akibatnya, kerusakan parah di semenanjung Kamchatka dan menyebar ke seluruh Pasifik mulai Pulau Midway hingga Teluk Hilo. 6. Gempa yang terjadi di Chile tahun 2010 Termasuk negara rawan gempa, Chile kembali mengalami gempa bumi dasyat dengan kekuatan magnitudo 8,8. Gempa bumi ini berlangsung di Maule pada 27 Februari 2010. Sama seperti sebelumnya, gempa ini juga menimbulkan tsunami. Pusat gempa yang terjadi di Chile pada 2010 ini berada 35 km barat daya Santiago pada kedalaman 35 km. Dilansir dari kompas.com, ada lebih dari 800 ribu orang yang mengungsi dengan total 1,8 juta orang yang terkena dampaknya. 7. Gempa yang terjadi di Ecuador 1906 Gempa di pesisir Ecuador yang terjadi tanggal 31 Januari 1906 juga menjadi salah satu gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Gempa yang menyebabkan tsunami dengan magnitudo 8,8 ini bergerak hingga ke utara San Francisco di pantai barat Amerika Serikat, Hawaii, dan Jepang. Diketahui tsunami yang terjadi saat itu memakan waktu sekitar 12 jam untuk melintasi Pasifik ke Hilo, Hawaii. Nah itulah 7 kejadian gempa bumi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!